Halo guys, balik lagi dengan gue Hendra Nyo Nah, pada kesempatan kali ini gue mau unboxing ya temen-temen ya Nah, ini dia nih Apakah ini sih? Nah, ya temen-temen Jadi, hari ini gue mau unboxing sesuatu buat temen-temen semua ya Jadi, ini gue happy banget hari ini Gue kedatengan paket nih Temen-temen paket yang udah gue order Nah, ini bentuk paketnya kayak gini ya Karena ini gue pembeliannya di dalam Jakarta Jadi, sesama Jakarta Jadi, paketnya gak komplek, gak ribet-ribet Jadi, pakai ini aja Karena dikirim oleh OJOL Oke, temen-temen Nah, kita lihat ya Apa yang ada di dalam isi paket ini Nah, jadikan temen-temen kan kemarin tuh banyak banget yang request untuk bikin video unboxing Jadi, kali ini gue spesial bikin video unboxing buat temen-temen semua Nah, ini nih Kita unboxing-box ini ya Kita lihat temen-temen apakah ini ya Kita buka ya Tentang Jadi, ini apa Packagingnya simple banget temen-temen Pakai kayak karton doang tuh Karton kayak gini Tinggal dibuka doang nih kayak gini temen-temen Nah, ini dia Nah, dalamnya kayak gini tuh Nah, apakah ini Deng-deng-deng Ya, Aldabra temen-temen Nah, ini dia nih Unboxing Kali ini gue Adopt Aldabra temen-temen Nah, ini dia nih Aldabra-nya Nah, ini dia Aldabra-nya Aldabra-nya berapa cm nanti kita ukur ya temen-temen ya Aduh, ini si Sam Jalan-jalan di sini Wuh, beda jauh ya Sama si Sam Nah, ini Aldabra ya temen-temen ya Jadi, ini Aldabra pertama gue nih temen-temen Masih kecil Masih baby banget Ukurannya sih Harusnya 8 cm Nanti kita coba tes ya 8-9 cm Nanti kita tes ini Centinya berapa Wuh, kencing kan tuh temen-temen tuh Kencing kan Dia mungkin Takut temen-temen tuh Ududuh, kencing ya Kita taruh dulu ya temen-temen ya Kita taruh di bawah dulu Bentar Nah, jadi ini Aldabra temen-temen Aldabra pertama kali Pertama gue Jadi, ini Ya, banyak orang yang bilang ini Black Diamond Atau Berlian hitam Karena Karena apa? Karena harganya yang cukup fantastis temen-temen Jadi, untuk memperoleh ini Gue udah nabung selama setahun temen-temen Jadi, gak langsung beli Karena ya Karena harganya yang lumayan Jadi, ya gue gak mungkin Langsung keluarin duit Begitu aja Tapi gue pasti tabung dulu temen-temen Jadi, kalau bagi temen-temen yang memang minat Atau tertarik untuk Pliara Aldabra Gue arah saranin sih Nabung aja Dikit-dikit terus Gitu Jangan langsung keluar Gabruk Uang berapa puluh juta Nah, itu Ngesek temen-temen Jadi Mendingan ditabung Aduh bunyi lagi Aldabra yang ngapain Nah, jadi ditabung dulu Uangnya Nanti kalau udah cukup Baru temen-temen boleh Boleh pelihara Aldabra Jadi, jangan Langsung beli aja Gitu ya temen-temen Saran gue Nah, Aldabra ini Uniknya apa temen-temen Nah, Aldabra yang gue beli ini Cukup unik Karena dia Non-Nucal temen-temen Jadi, Aldabra ini non-Nucal nih Nih ya Gue deketin Coba ya bentar Nih Nih, temen-temen Lihat gak Tuh Dia Non-Nucal temen-temen Jadi, gak ada Bulet-bulet Gak ada bulet-bulet Disininya nih Disininya gak ada Bulet-bulet nih Disininya Jadi, Aldabra itu Kan biasanya Disininya nih Di tengah-tengahnya ini Tuh ada Ada bulet Kayak Apa kayak Kayak kacang Atau kayak Apa namanya Buletan gitu lah Bejendol gitu Bulet gitu Nah Itu yang disebut Nucal Nah Aldabra gue ini Bagusnya Spesialnya Dia non-Nucal temen-temen Jadi, ini Aldabra Nya non-Nucal Oke Bentar ya Gue ambil Penggarisan dulu temen-temen Jadi, kita bisa ukur Kita lihat Size-nya berapa Bentar ya temen-temen ya Aduh, hari ini panas banget Aduh Temen-temen Hari ini panas banget Terik banget Sinan matahari Jadi, gue agak Bersembunyi disini Biar gak kena Teriknya disana Disana panas banget Jadi, gue agak Bersembunyi disini Biar gak kena panas Nah, ini penggarisnya Temen-temen ya Gue udah ambil nih Penggarisnya Kita lihat Ini Aldabra-nya Size berapa ya Size-nya 8 cm Temen-temen Bener Ini ya Eh, gimana Cara ngeliatin Temen-temen ya Gini 8 cm Jadi, ini Bener Size-nya 8 cm Ini Aldabra-nya Cakep banget nih Temen-temen Lihat nih Tuh Ya kan Ini Aldabra-nya Non-Nucal Temen-temen Lihat Disini Non-Nucal Ya kan Nah, ini dia Aldabra-nya nih Dia memang masih baby Jadi Ya, size-nya Kecil banget Gini Dan menurut gue sih Kalau masih baby Dia nggak Nggak Bagus banget Maksudnya Nggak Nggak Seperti Yang orang-orang Pajang gitu ya Maksudnya Kalau orang-orang Panjang kan Size-nya udah Agak besar Jadi biasanya Dia Dom-nya juga Udah cukup Tinggi Terus Udah Berisi lah Maksudnya Udah Gede Jadi Keliatannya Bagus gitu Tapi kalau masih baby Kayak gini Ya biasa aja Kayak Kayak Kura-kura Hitam gitu ya Kayak Orang bilang Kura-kura Ambon Tapi ya Ya Beda lah Nah Aldabra ini Katanya Si katanya Dia pertumbuhannya Satu bulan itu Bisa satu senti Sampai dua senti Tapi gue nggak tau Karena gue belum pernah Pliara Nanti kita buktiin aja Temen-temen ya Satu bulan kemudian Dia nambahnya berapa Nanti gue akan Bikinin video Dan report ke kalian Nambah Aldabra ini Berapa senti Tadi kan kita udah ukurkan Delapan senti ya Sekarang Nanti nambahnya berapa Kita lihat Oke Ini kayaknya udah Gelisah nih Si Aldabra nya Kita akan rendem dulu Abis itu kita kasih makan Oke Temen-temen ikutin terus ya Video ini kali ini ya Oke Sip Tuh Hari ini trik banget Temen-temen Nah abis itu kita Tadi kan udah Kita mau Rendem ya temen-temen Kita mau kasih Air dulu Rendem buat Si Aldabra yang baru datang itu Nah ini gue pake Tempatnya kecil banget Bekas makanan Mezu nih Nah ini kita rendem disini Bentar ya temen-temen ya Waduh si Cookies tuh Lihat tuh Cookies lagi mojok Nah dia Dia suka banget nih Mojok-mojok begini Karena Katanya Indian Star itu Sangat suka Tempat yang lembab Tempat yang lembab Jadi dia gak suka yang Apa Panas terik gitu Jadi dia mungkin ngumpet disini Karena disini lembab Bentar ya Kita bukain dulu dikit Nah kita nanti mau rendem Si Aldabra Baby yang baru datang ini Kita kasih air Gak usah banyak-banyak Segini cukup lah ya Udah cukup deh Kita gak usah banyak-banyak dulu ya Yang penting biar si Baby Aldabra nya itu Kena air dulu Kena air Sambil jemur Ini kan panas juga tuh Nanti biar dia gak stress Abis itu Sambil kita siapin Makanannya ya temen-temen ya Nah ini dia nih Baby Aldabra nya Kita rendam Nah ini dia Nah ini dia Kita kasih air atasnya Biar dia gak kepanasan Nah ini dia ya Nah ini dia temen-temen Baby Aldabra yang baru saja Kita unboxing Nah tuh Waduh aktif banget Aktif banget tuh temen-temen Gerak semua kan Masih kecil tapi udah aktif Nah sekarang Kita siapin Cemilan buat dia Apa ya Nah ini gue ada Kaktus Kaktus centong Cuman kaktus centongnya Gue pilih yang Masih muda ya temen-temen tuh Yang masih bener-bener muda tuh Ya kan Masih muda banget nih Bukan kaktus centong yang gede Yang gede gue udah siapin Buat si Suli Aduh ketusuk lagi Nah ini dia Ini kaktus centong Yang ini kan beda kan Tuh Yang ini udah tua Yang ini udah tua Nah yang ini masih muda Jadi gue mau kasih ke si Siapa Aldabra baby gue Yang masih muda Biar dia gigitnya gak sakit Gak keras maksudnya bukan gak sakit Gak keras Terus Kita basahin dulu Nah biar gak keras Terus habis itu Kita kasih Gue mau kasih pelet juga temen-temen Kasih pelet Dia mau apa gak Kita siapin dulu ya Gue ambil peletnya deh Bentar nih temen-temen Aduh Rempong banget ya Bentar ya Nah gue biasa kasih baby tuh Pelet ini temen-temen Bentar Bentar Mazuri Aduh Nah Kalau buat baby Gue kasihnya peletnya Mazuri aja Jangan kasih yang GTF Kenapa Karena kalau GTF itu Amis banget kan dia Dia amis Terus sebenernya sih Lebih kurat-kurat Pasti lebih sukanya si GTF Cuman kalau udah baby Gue biasanya Biasain kasih Mazuri Karena Mazuri ini Lebih bagus Lebih Kayakan serat Kayakan serat Terus dia juga gak bau amis Terus jadi Terus proteinnya juga gak terlalu Gak terlalu banyak Biar gak Piramiding Nanti kalau udah gede Boleh deh kasih Mazuri Tapi untuk sementara Jangan dulu Nah ini ya temen-temen ya Gue mau potong-potongin Si Aduh Ketusuk lagi Tajem banget Dia ada banyak durinya Banyak duri nih Temen-temen Hati-hati Kalau Kartus centong itu Banyak duri Pelan-pelan ya Banyak duri Hati-hati Kita Potongnya Kecil-kecil kayak gini Temen-temen tuh Biarin Si Alderabannya Makannya gak susah Ya mental lagi Sambil Lunggu si Mazurinya Sambil nunggu Mazurinya mekar Kan kita rendem tuh Disitu tuh Di ember Eh di ember Lagi digayung Bentar ya Ini kita gak usah kasih Banyak-banyak lah Segini aja Nanti yang sisanya Buat yang lain Nah ini Nah ini Mazurinya Juga udah lembek nih Ya kan Udah lembek Kita kasih disini Nah Udah gini aja Ini buat si Baby Aldabra Nah ini ya Buat si Baby Aldabra Gue udah siapin Tempatnya kandangnya disini Sementara Kita taruh kandang disini Ya Ini untuk Baby Aldabra Kita ambil dulu Nah ini dia Tadi habis Direndemkan Sebentar aja Terus kita nanti Kita sekarang Taruh Kita kasih makan ya Dia mau gak Coba temen-temen Lihat ya Waduh Kabur Dia kayaknya masih Agak stress Temen-temen Jadi gak apa-apa Kita diemin dulu nih ya Sorry Aduh Sayang-sayang Nah ini dia Kita lihat Dia mau makan Ini makan Mahal nih Baby Aldabra Nah ini Baby Aldabra Gue belum kasih nama Tapi sih Udah ada beberapa Kandidat Namanya Cuman Gue belum kasih nama Bagi temen-temen yang Tertarik Untuk menyumbang saran Namanya yang bagus Buat Baby Aldabra Ini apa Silahkan aja Comment di bawah Ini ya temen-temen ya Mana ya dia Gak mau makan nih Temen-temen nih Gimana nih Baru nyampe sih Mungkin dia Masih stress Atau apa ya Kita diemin dulu deh Lihat kan Dia masih bingung Ini tempat apa Ini dimana Aduh Kalau si Sam sih Ini udah disini nih Tuh Di bawah Jalan-jalan Nah ini Baby Aldabra Masih bingung Ini tempat apa Mungkin dia masih galau Masih adaptasi Biarin aja ya Temen-temen ya Kita tinggalin aja Nanti nih Bentar lagi Coba kita lihat Dia mau apa enggak Kalau enggak mau Yaudah nanti kita tinggalin Biarin dia Biar gak stress Biar dia istirahat dulu Nanti Baru kita ajak main lagi Nah ini Kandangnya Simple aja sih Temen-temen Gue sederhana aja Kandang yang ada nih Pakai Container kayak gini Biasanya buat si Indian Star juga Atau buat Pardalis Tuh dia mau makan nih Temen-temen ya Tuh Dia udah mulai makan tuh Dikit Kita lihat aja Dia mau kayak ya Oh dia mau tuh Dikit Tapi dikit-dikit Masih malu-malu temen-temen Maklum Baru dateng Jadi dia belum Belum pengenalan Nanti kalau lama-lama Juga rakus Harusnya rakus sih temen-temen Karena Aldabra ini kan Apa Kura darat terbesar Kedua Di dunia Jadi pasti Harusnya rakus Dan pertumbuhannya cepat Yaudah Kita doain aja Supaya baby Aldabra ini Sehat terus Cepat gede Semakin gede Semakin cakep Domnya semakin cakep Biar ini menjadi Apa Aduh Sam Sam nya gangguin nih Aduh Nyangkut tuh Kabelnya Sam Oh Sam Kabelnya nyangkut Aduh Sam Kabel nyangkut Nah ini kita doain Supaya si baby Aldabra ini Cepat gede Sehat Cepat Cepat Jadi apa Kura-kura yang cakep ya temen-temen Dan menambah koleksi Di Hendranyo punya cerita Oke Thank you guys Nah gitu aja temen-temen Video kali ini Nanti gue akan update Kan tadi kan gue janji Satu bulan kemudian Akan kita ukur lagi Apakah benar Size nya nambah berapa cm Tadi kan kita ukur 8 cm kan Satu bulan kemudian kita lihat Nambah berapa cm ya Oke temen-temen Oke gitu aja temen-temen Video gue kali ini Bagi temen-temen yang suka Video gue Temen-temen jangan lupa subscribe Share dan Like Oke Thank you guys See you Bye-bye Bye